oke teman-teman semuanya salam satu hobi jumpa kembali di channel nagan flower gallery hari ini kita akan melihat kondisi tanaman hias kita yang semalam terkena hujan deras ya hujan yang sangat deras dan alhamdulillah tanaman hias kita semuanya masih segar bugar seperti ini bahkan sangat-sangat segar karena sudah terkena hujan dan disirami dengan sinar matahari lagi ya malamnya disirami dengan hujan siangnya disinari dengan sinar matahari full ya walaupun ada penaungan seperti ini tetapi tetap cantik dan kita lindungi tanaman hias kita dari supaya tidak hangus ya ini dia segar-segar semuanya dan semuanya pada sehat-sehat bahkan ada yang udah bisa kita perbanyakan kembali karena udah tumbuh besar dan tinggi seperti ini ini akan kita perbanyak kembali ini daunnya sangat-sangatlah besar ya jumbo-jumbo daunnya bahkan lebih besar dari telapak tangan kita ini dia semuanya cantik dan sehat dan ini pun besar ya sebesar tangan kita lebih besar daun ini lagi nah ini tandanya tanaman hias kita sehat terkena hujan dan terkena sinar matahari langsung ya teman-teman bisa melihatnya inilah dia kondisi saat ini di tengah teriknya sinar matahari ini kondisi kita saat ini pagi ya ini terkena sinar matahari dari pagi sampai sore hari full ya tapi mudah-mudahan aman teman-teman bisa melihatnya bahkan ada yang udah tumbuh tunas-tunas baru dan udah tumbuh banyak anakan-anakannya yang baru nih ini suksom kita udah tumbuh keluar pucuknya ya jarumnya udah keluar nih satu di batangnya udah keluar satu ini juga sudah keluar juga ya nah teman-teman mungkin udah melihat di video sebelumnya kita potong atasnya aja kita tinggalin bonggolnya dan sekarang udah tumbuh seperti ini dan ini pun sudah tumbuh juga ini tinggal kita patahkan aja nah ini dia ini semuanya karena terkena sinar matahari pagi dan sore hari dan juga terkena hujan semuanya segar-segar ini semua ya inilah dia kondisi tanaman hias kita setelah terkena hujan hujan deras ya dan di sinari sinar matahari segar semuanya cantik semuanya bahkan bagus sekali untuk perkembangan tanaman hias kita setelah kena hujan lalu di sinari sinar matahari full ya ini sinar matahari pagi menjelang siang dan bahkan sekarang udah zuhur ya tengah hari semuanya pada segar-segar bahkan udah banyak yang keluar pucuk-pucuk barunya ini ada yang masih kuncup dan ada yang udah terbuka ya ini dia tanaman hias kita yang setiap harinya kalau memang terkena hujan musim hujan terkena hujan setiap hari dan kalau musim panas setiap hari terkena sinar matahari full ya tetapi kalau di bawah penaungan tetap aman dan tetap cantik dan ini semua bagus untuk perkembangan dan pertumbuhan tanaman hias kita semuanya kalau terkena hujan dan terkena sinar matahari full dan keadaannya tetap cantik segar dan rimbun seperti ini kalau di alam terbuka seperti ini kita tempatkan cantik ya ini udah mutasi heng-hengnya ini heng-heng hijau dan ini sudah ada merah-merahnya sudah keluar ya semuanya sehat-sehat dan segar-segar setelah disiram dengan air hujan dan disinari sinar ultraviolet demikian video kita hari ini mudah-mudahan teman-teman bisa melihat melihat semuanya kesegaran tanaman hias kami ya jadi penempatannya memang full terkena sinar matahari dan hujan jadi aman ya buat tanaman hias kita bagus untuk perkembangan tanaman hias kita terkena hujan dan terkena sinar matahari inilah kondisi saat ini tanaman hias kita yang sering terkena hujan dan sering terkena sinar matahari full semuanya tetapi tetap di bawah penaungan penaungannya pakai paranet dua lapis ya aman untuk tanaman hias kita semuanya ya demikian video kita hari ini terima kasih buat teman-teman sudah mengikutinya dan terima kasih buat teman-teman yang selalu mengunjungi channel kami jangan lupa selalu ikuti semuanya ya supaya teman-teman bisa merawat tanaman hias teman-teman bisa secantik dan sesubur ini ya terima kasih banyak selamat menikmati